Laning face-nya Atau shutdown-shutdown-nya berhasil Didapatkan Nah itu mungkin Sisi kanan punya possibility Karena balik lagi Ini Karina kalau udah terkena Dari seorang Lilia Ada lumpuh di jalan dia Lumpuh di jalan Mana magical masuk lagi Imiunnya gak guna Betul ini Karina-nya memang main Bakal main defense-nya dia ya Dengan Demon Slayer Yang dibawakan oleh Karina Oke Dan kita beralih menuju ke arah bawah Dimana dua melawan dua GPX dan juga Kokoso OP Di sana Fredo Kitty Mencoba untuk mencari celah bisa Mengeluarkan analog-nya Dengan cukup baik Ke arah Chris Paul B Di depan sana Sepertinya untuk di early game ini Digi sih masih menjadi Salah satu Hero yang menakutkan Kalau misalnya dikombokan Dengan godlaner ya Ya masalahnya pertama Godlaner dari tim GPX Juga kan Early-nya mereka gak punya power Sedangkan dari seorang Ray sendiri Dia Early-nya masih punya damage ya Apalagi level 4 nanti Dia minimal gak Point kill tapi minimal Pulangin awat Pasti Kalau solo Solo 1 vs 1 ya Untuk adu mekanik Udah bisa dipastikan nih Level 4 Dimana kan untuk seorang Ray Di level 4 Naik level lagi Casusnya beda lagi Tergantung kondisi dari teamfight Atau mungkin ada gengking yang terjadi Untuk difokuskan di arah godlan sih Seperti itu Tapi lihat ternyata Di sana pokoknya dipasang Heavy spin Dan bakal dapetin 2 ini Yang sangat mahal Dari seorang Kayak Ray What a Ray What a Ray Dibisa dapetin 2 Itu yang mahal banget Dan gak cuman 2 Itu Ray juga ngeluarin flickernya Chris Pobby juga ngeluarin Splintnya Untuk menghindari heavy spin Dari seorang Ray Tapi sayang banget Harus ke pick off 1 Dan timing yang cukup tepat Sehingga Membuat kesulitan juga Untuk Ray sekarang Dari kokos OP Melakukan laning Fasenya lagi Tapi kita lihat Sekarang Tartal yang pertama Sudah mulai spawn OZN1 yang didapatkan Masih ada Thunder Clap Jangan lupakan itu Berubah Rina Asmi Masih mau lebih Mencoba digaruk Dan pangkat Thunder Clap Ternyata dikeluarkan OZN1 Where are you going? OZN1 Gak bisa bertahan Dan bahkan Di sisi sebaliknya Ray dapetin keuntungan Again Objektivitas Dari seorang Ray Ini akan bertambah lagi Oboh-oboh Dengan adanya Orange Puff Yang terbuka Tidak ada penjagaan Radit Overkill Ini mulai agak goyang Dari kokos OP Ketika kita melihat Pergerakan yang dilakukan Oleh Ray Tadi di bagian bawah Karena digi Masih level 2 Dan di topnya tadi Itu tabrakan yang bagus banget Satu buah Iron Hook Narik ke arah dari OZN1 Dan akhirnya Si Rina Asmi Bisa masuk dengan nyaman Belum lagi Rina Asmi Dia pakainya Unblending Wheel Jadi bakal nambah lagi Buat percentage damage-nya Dengan physical attack Dan juga penetration Yang dimainkan Oke Dan kita melihat Ke bagian river di bawah Dimana sudah mulai Melakukan rotasi lagi Menuju ke arah good lane-nya Ray disana Tanpa ada gangguan Mendapatkan purple buff-nya Sementara Untuk di menit yang ketiga ini Perbedaan seribu Network belum terlalu jauh Masih bisa dikejar juga Oleh tim kokos OP Melihat disana Masih ada chance juga Dari seorang OZN1 Yang tadi sempat ter-pick off Pertama kali Di bagian atas Harusnya Sudah mulai bisa riset lagi Untuk menuju ke arah bawah Karena melihat deh tadi Redo Kitty ini juga Sempat melakukan rotasi Ke arah atas Sehingga Membuat watch Seorang diri di bagian bawah Oke Tapi kalau kali ini Para pemain dari tim Kokos OP Mereka harus mundur Super Awat Ini god laner battle Karena ada Ray Heavy spin Ter-cancel Time journey udah ada Ray Kali ini Tidak boleh terlalu cepat Ray Heavy spin yang cukup mahal Ternyata Tapi lihat Awat Dia pakai mirror image Untuk mendapatkan gold Gold kecil Di depan sana Ando Mencoba untuk menutup LZN1 Reward manipulation Gak ada lagi heavy spin Kali ini Untuk meng-cancel Pergantian dari seorang Spencer Akhirnya kokos OP Berhasil menumbangkan Seorang Fredocure Tapi lihat top lane nya Bagaimana pergerakan Nasmi yang bisa meng-cut Minion sedemikian rupa Dan jangan lupakan Memang oke lah Heavy spin dipakai disini Untuk mengeluarkan time journey Cuman Itu adalah extra pressure Tersendiri Yang berarti bahwa dari Ray Dia gak bakal ragu Untuk selalu menggunakan Heavy spinnya Meskipun ada di Gidsen Ya sebenernya banget Dan sebenernya Terkadang Memang ter-counter Tapi kan timing Sekarang Balik lagi Trigger discipline siapa Dia berhasil Digunakan lebih dahulu Apakah Ray Apakah time journey Apakah ternyata Ray Memaksa untuk time journey Sengaja untuk team fight Yang lebih besar Sekarang objektifitasnya Yang harus dipertanyakan Betul Atau dari time journey nya Mungkin lagi masa cooldown Terus dipancing lagi Team fight Karena masih ada Sword skill yang lain Dari GPX Tapi ya Agak sedikit reset Cuman ini Masha Yang jadi PR nya Sekarang Masha nya bebas banget Gak ada yang pengen Gangguin Masha nya Dari Esmeralda juga Untuk di early game Ini bakal kesulitan Untuk berhadapan dengan Masha Oke Wat sudah punya Demon Hunter Sword Golden Staff Bakal menyusul Dari Masha nya Akan menuju Wow Sudah punya Molten Essence Satu item yang bagus banget Peradian armor Next item buat Masha Dan lihat bottom line nya Bakal digas terus nih Oke Digas kembali Heavy spin time journey Yes Itu dia Hanya trigger Yang dilakukan Untuk team fight Lebih besar Dan satu hal yang harus Dibunggu mundur Dari team Koko Sopi Mereka fokus Sekarang belakang Dan bloody hunt Telah dikeluarkan Blazing duet Again and again Fredo menjadi Tumbalnya Selalu always Dan bisa kita lihat GPX Ini Coba dua kali Kalau misalnya kalian sadar Coba dua kali Keberuntungan Tapi dia gagal Dan bakal tetap Harus kehilangan Setelah Fredo Kini Disini sebaliknya Mereka kehilangan Bukan hanya Fredo Tapi kali ini Dengan satu buat Turin Ditugarkan dengan Dinasri Darto Clean Dan Narasi Beber-berber struggle Untuk menghalau Pergerakan dari Dinasri Yang cukup kencang Mobilitasnya Ando Black just lah digunakan Melih mundur Karang belakang Winning condition Dari Ken Kapak Kali ini mereka Sudah dua poin Sama Radit Overkill Sudah dua poin sama Tapi kalau kalian Perhatikan ya Ini dari tadi GPX tuh Komunikasinya bagus banget Mereka ngebuka dengan Heavy Spin selalu Untuk mempop up Time Journey Ketika Time Journeynya habis Fredo Kitty Dengan Aaron Hooknya Udah bersiap banget Untuk nyambut Player-player dari Kokos Opi Yang udah gak terlindung Sama Time Journey Tapi sayang sekali Tadi dua kali momennya Belum kita lihat Pick off dari Aaron Hooknya Fredo Kitty ya Dan ya Kita akan segera menyaksikan lagi Dimana sekarang Reset kembali Dimelit yang ke-6 Untuk di game Yang kedua pun Sama sekali Objektif Turtle-nya gak diamankan Sama Kokos Opi Dari GPX Benar-benar memberikan Pressure agar Kokos Opi gak bisa Melakukan setup Lagi dan lagi Kita bakal segera melihat Turtle yang ketiga Dimelit yang ke-6 ini Tanpa adanya Oke tapi Ravenstein Selah dikeluarkan Rhinasi menuju Karang belakang Mencari Chris Wapobia Starry Warp Pada pelisnya Terlalu dini Dan bakal tertarik Bodyheart Ray Dapet satu buah point Killed Hancur nih Dikeluarkan Ray bahkan Heavy Spinnya Masih di tangannya Lihat Consul telah dikeluarkan Apakah ini akan ada Aksi tambahan dari Ray Karena Prado cute Masih dapetin Satu blessing Dengan Spencer Where are you going Dan Spencer Still survive Ray Berhasil menutup Bawah JN1 Dan Retribution Is on point Dan itulah Keunggulan dari Seorang Akai Heavy Spin Menutup pergerakan Dari jungle Malawan Dan bahkan Satu buah Retribution Dengan pasti Diamankan Tanpa basa basi Enam Turtle Untuk dua game Yang berbeda Perfect Turtle Di mesh yang pertama Benar-benar Tanpa adanya Jedah yang dikasih Dari GFX Untuk Kokos OP Bisa melakukan Counter Setup Di arah Turtle Tadi kita lihat Tadi kita lihat Benar-benar bagus banget Reload Manipulasi Dari Spencer Meskipun Kehilangan Ando Tapi gak berhenti Begitu saja Dimana Ray Masih nahan Heavy Spin nya Gak mau Ngelauin Heavy Spin Ketika Tadi Turtle Yang ketiga Yang coba Untuk diamankan Sama Ozzy Malah terkena Heavy Spin Dan harus Dibundurkan Begitu saja Tapi kita lihat Chris Fobia Disambut Dengan adanya Thunderclap Dari Nasbidak Langsung menumbangkan Tempati di arah bawah pun Narasi gak bisa bertahan Karena ada Fredo Kitty Dan juga Wat Dengan kombo Berodihannya Dan juga Dengan Blazing Duet Harus menghilangkan Narasi di arah bawah OJ Wah Ini sih mereka Udah mulai harus Bener-bener Ngawal Spencer sih Kalau menurut aku ya Dari Coco Sophie Karena winning condition dia Sekarang ada di Spencer Apapun yang terjadi Chris Fobia ini Udah mulai harus Ngejaga Spencer Opung Wawa Kita lihat Berapa kali Ketika Spencernya tidak punya Real World Manipulation Teamfight terjadi Bahkan di arah atas Dan di bawah Tanpa coveran Tapi ketika ada Spencer Bahkan GPX sendiri pun Dia ragu untuk masuk loh Ya kalau Tadi ya Dua kali Momen dari Heavy Spin yang dibuka Itu selamat Karena Spencer selalu datang Dengan Real World Manipulationnya Tapi waktu dia Gak punya Real World Manipulation Dia tuh enak banget akhirnya Ray bisa bebas Untuk masuk ke sisi belakang Dengan Heavy Spinnya Dan ya Real Worldnya Ya mau gak mau Ini kabur-kabur Karena Expansernya Karena dia Ditargetkan dengan Blazing Duet Apalagi sekarang Watt dia udah punya Golden Staff tadi Dan sedangkan untuk Yang tebel-tebelnya Rinasmi Ini Unbending Wheel Terus juga udah punya Gargir Nehelm Ini sangat-sangat Tebel banget Berapa HP tuh 15.000 nih sekarang 15.000 Dan ini kalau bisa aku bilang Rinasmi Akan coba Ngambil cara belakang Cara digip pun aja Dia itu oke loh Menurut aku Bisa dipaksa Time Journey Udah Ray nya kayak tadi Gak ada Time Journey Bebas banget Apa yang akan terjadi Karena aku mencium tadi Bau-bau rencana jahat Bau-bau rencana jahat Iya Aksi tambahan Aksi tambahan Tapi kita lihat Untuk Lord yang pertama Sepertinya tidak akan ada Kontes dari Kokos OP Karena Player-player dari Kokos OP Menuju ke arah Orang sebab di area atas Apakah Rinasmi menjadi Target selanjutnya Karena kita lihat 5 orang player Meninggalkan Lord yang pertama Di arah bawah Dan pasti ini adalah Lord yang gratis juga Sementara Rinasmi Harusnya sih meskipun Ada 5 orang player Di Kokos OP Tapi mereka gak bisa Untuk menembang Rinasmi Rinasmi terlalu kuat Bukan masalah terlalu kuat Tuhan Satu hal Gak ada stopper Iya sih itu dia Gak ada stopper Reverse time Cuma sebentar Habis itu ada sprint Tapi Lampereal QT Again akan memaci keribusan Ando disana Meledakan seorang digi Diginya trigger disiplin juga Dia masih dengan sprintnya saja Tidak mau terlalu terburu-buru Untuk menggunakan time journeynya Karena team fight yang sesungguhnya Akan terjadi sebentar lagi Entah di mid Entah di top Atau bahkan Trigger yang akan dipaksa oleh tim GPEG Supaya best turret Bisa dipaksakan oleh tim Dari Kokos OP Dipecahkan Para pembinaan tim Kokos OP Mencoba melakukan clear Tapi dua lane yang berbeda Ter-pressure dengan keras Dari Spencer itu sendiri Ini juga harus bisa Mem-poll up Siapapun yang ada di depannya Karena kalau Spencer itu Gak ada di posisi yang aman Jangan lupakan Ini Freddo QT Bisa cancel Dan bahkan The World Manipulation Itu posisinya fix Dan banyak radyan armor Ini udah dibayar oleh GPEG Jadi ya damage dari The World Ya bakal tertanggal Sela ini Oke Oke tapi sementara itu Coba untuk menuju Ke arah best turretnya Masih cukup aman Sepertinya dari masing-masing lane-nya Masih belum ada pergerakan Yang berganti dari mood Tapi kita lihat Ironhook yang menuju Ke arah seorang Rispobia Dan sepertinya Tanjuri Menyelamatkan dirinya Waktunya ada belakang Blazing Duet Dikeluarkan Harus menghindari Karena OZN1 Jadi target selanjut Dikejar oleh Rinasmi Tapi Thunderclapnya Baik banget Sepertinya menumbangkan OZN1 Di arah depan sana Dan dari belakang Narasi gak bisa lari kemana-mana What Terlalu sakit Terlalu tajam Damage dari pisau-pisau Yang dikeluarkannya Mengeluarkan battle Miller image Untuk mematikan diri Paling Star Moon pun Gak bisa seperti narasi Begitu kejaran-kejaran Kucu-kucu Hotahe dari kedua Orang player ini Belum bisa ditumbangkan Masih Terus-menerus Dicoba OZN1 Jadi ini tinggal tunggu aja Narasi Kali ini Tumbangnya lebih lama loh Jangan lupakan itu Narasi karena Kalau udah bisa dibilang terpikol Udah pasti terpikol Oh my god Justru ini sebenernya Kerugian untuk narasi Kenapa? Ini buying timenya Ketika jangan sampai Dia tumbang ketika Lordnya muncul Ngerti gak maksud aku? Iya Ini malah kerugian untuk narasi Lihat 27 Masih sempat Masih sempat Gak masalah Karena menurut aku Menurut aku malah kerugian Dia ada dia Sekarang Clear Minion udah didapatkan Udah pasti Gpex gak bisa masuk Jadi kalau dia tumbang Sekalipun gak masalah Maksudnya gak ada Yang ditukar dengan Buang time yang dia lakukan Betul Karena objektif lain ya Kalau misalnya Dia buying time Dan tadi di menit 25 ini Tumbang Wah itu yang bahaya Menurut gue Makanya gue bilang Dia mencoba menyelamatkan diri Tapi itu malah Makin lama dia menyelamatkan diri Makin berbahaya Untuk dia dan timnya Iya bener banget Karena Kalau tadi Sampai Dia harus terpikaf Ketika Lordnya muncul Itu akan menjadi kerugian Lebih lanjut lagi Untuk Koko Sopi Tapi beruntung sekarang Narasi yang tadi Sempat buying time sekitar Satu menit tengah Sudah mulai kembali lagi Di Lord Yang kedua Sudah mulai muncul Dimana Pas ya Pas banget Jadi dari bawah pun Bisa melakukan clearing Minion terlebih dahulu Dan langsung sepertinya Gpex akan bersiap Untuk melakukan set up Di alat tadi telat dikit Ya mungkin Di detik 20 Dia tumbang Waduh Bayangin kalau Gpex Tadi gak pick off Nungguin aja tuh Dikejar-kejar dulu Dikejar-kejar dulu Harusnya kayak gitu ya Dari kokosnya Gak punya backline Tapi lah di had Dikeluarkan Dan Ray tertumbangkan Satu buah Poin kill Dan bahkan Dua poin kill Dapatkan Tidak ada lagi Satu buah Type journey Dari sisi belaka Spencer Sudah dipukul mundur Karena belakari Nasmi Memcah belah Dan ternyata Dengan adanya Kadir narasi pun Di dalam tim Fight Lord Kali ini gak bisa Mereka dapatkan Nylon Hulk Break Yote Berasa mendapatkan Satu Dan bakar bermain Dari kokos Kali ini Sepertinya Akan merelakan Begitu saja Lot dan bahkan Bisa kita bilang Fredo yang bisa dimakan Di armat temennya Fredo yang bisa dimakan Di armat temennya Betul Kayak kita lihat Disini narasi Yang tadi sempat Kepik off oleh Ironhooknya Masih kepotong Marga ini lagi Tandorkan dikeluarkan Menunjukkan seorang Narasi Narasi Heavy spin Masih belum Oh Fredo Itu Insting Bukan Insting Manusia Lihat Targeting Cara yang berbeda Fredo Cutie Dia tahu Siapa yang bisa Diamankan Dan bakar Flick With Ironhook Sense Gaming yang sangat Mahal dari Sarah Fredo Cutie Dan dia ngambil Spencer Ya makanya Bukan Insting manusia Biasa Bukan Insting manusia Biasa Dia ngambil Spencer Di detik-detik Lordnya sudah mulai Muncul juga Dan sepertinya sekarang Best turret di area mid Menjadi target Selanjutnya dari GPX Lihat Lord sudah mulai Medekat ke arah bawah Apakah Best turret yang masih bisa Dibertahankan Karena 2 detik lagi Spencer akan Segera muncul Satu best turret Sudah mulai Dihancurkan Dan Spencer Di waktu yang Tepat Oh my god I don't know Bloody hunt Again No Spencer No party Tapi kali Spencer Mencari world manipulation Bukan di cancel Tapi ditutup No Diki Dan bahkan di area mid lane Ini memang jadi Si fight yang sesungguhnya Gak ada source skill Gak ada source defensive Dan langsung Epic speed All the end What are you going brother Now where to go Dan bakal coba ditumpangkan Asli darah belakang Double kill Tandu saya mendapatkan Dan bakal Looking for wipeout GPX Memenangkan dengan 2 poin penuh Tanpa balas Sweet revenge Dari GPX Sweet revenge is well Sweet defense is well Dimana mereka langsung Menyabat 2 poin penuh Atas kokos opi Teman-teman Benar-benar luar biasa Pertandingan yang cukup cepat Meskipun dari awal Game-nya mereka Bisa untuk Terus benar-benar Menangkan pressure Karena kokos opi Dan terbukti Terbayarkan Begitu saja Di game yang kedua Langsung disabat 2 poin penuh Mau Ya ini permainan yang Cukup bersih